Bacaan Liturgi, 9 Desember 2020 Hari Biasa, Pekan Advent Kedua Bacaan dari Kitab Yesaya Yang Maha Kudus berfirman Dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara Sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tak hadir Sebab dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat Hai Yaakub, Hai Israel Mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan Dan hakku tidak diperhatikan Allahku Tidakkah engkau tahu? Dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal Yang menciptakan alam semesta Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu Pengertiannya tidak terduga Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu Dan teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku Pujilah Tuhan hai jiwaku Janganlah lupakan akan segala kebaikannya Pujilah Tuhan hai jiwaku Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur Dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat Pujilah Tuhan hai jiwaku Tuhan adalah pengasih dan penyayang Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita Atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita Pujilah Tuhan hai jiwaku Alleluya, Alleluya Tuhan akan datang menyelamatkan umatnya Berbahagialah orang yang menyongsong dia Alleluya Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa bersabdalah Yesus Datanglah kepadaku kalian semua yang letih-lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Maka hatimu akan mendapat ketenangan Sebab enaklah kuk yang kupasang Dan ringanlah beban ku Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus